Halo semuanya, selamat datang kembali di channel LogiZone. Dan seperti biasa ya, di video kali ini kita kembali ngebahas seputar review dan recovery akun coy. Dimana untuk review dan recovery akun kali ini, gue jatuh di akun dari Q7-an9 ya. Gue gak tau bacanya gimana, tapi ada di akun ini. Dengan kondisi KD di 3538. Yang notabene ini KD lagi persiapan menuju ke KVK1. Gue tuh sebenernya tertarik buat review akun ini karena memang belum pernah ada gue recovery untuk akun KVK1 ya. Jadi alhasil karena disini powernya juga bagi versi gue agak gimana gitu ya. Jadi makanya masuk dalam list untuk recovery gue kali ini. Karena memang belum pernah, yang pertama belum pernah ada review KVK1 dan yang kedua power, aksesoris, dan KD-nya juga agak gimana gitu. Makanya gue tertarik buat review akun ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita coba bahas dan let's go. Oke, tonton semua. Dan gue bakal coba review akunnya terlebih dahulu ya. Mungkin kita bakal review dengan cepet aja. Dimana disini VIP-nya masih level 9 ya. Untuk dari segi VIP-nya. Ini masih level 9. Konteks KD-nya itu sudah masuk di usia 71 hari. Nih. Dan VIP masih level 9. Oke, kurang lebih akunnya seperti ini. Nanti kita bakal coba bahas recovery-nya sesudah kita review keseluruhan nih. Untuk dari segi detail troops juga seperti ini kondisinya. Ada 239 ribu. Untuk dari segi detail troops-nya. Oke. Terus untuk dari yang lainnya, kayak bangunan. Ini kan CH masih level 23 nih. Maka bisa dipastikan bangunan lainnya pun masih kecil-kecil. Terutama kayak stable masih level 20. Udahnya kayak CG workshop juga masih level 20. Kayak barak dan juga archerang itu masih level-level kecil semua. Wajar. Karena induk dari CH-nya juga masih level 23 cuy. Jadi wajar banget kalau yang lainnya masih pada kecil-kecil semua. Terus kalau untuk dari segi kastil, ini masih level 17. Gokil. Kastil dia tinggi tapi cuy. Tapi kastil dia tinggi loh. Oke. Gue itu baru mau masuk di KVK 2 ya. Itu kastil masih level 16. Ini level 17. Berarti ini akun cukup dibilang ya aktif barbarian fort ya. Mungkin. Mungkin dia aktif barbarian fort ya. Terus kalau gue buat lagi dari segi yang lain. Kayak dari segi risetnya. Nah untuk riset disini kondisinya lagi fokus dengan ekonomi ya. Ini ekonomi lagi digarap dia. Terus untuk kondisi dari riset war-nya itu seperti ini. Ini udah 655 ya. Terus untuk T4 ini grobak doang yang belum diopen. Tapi yang lainnya udah keopen semua. Ya kurang lebih seperti ini lah ya. Untuk dari segi risetnya. Nanti gue bakal coba bahas juga ya soal KVK 1. Ya bisa dibilang ini bahas tentang persiapan KVK 1 lah bisa dibilang ya. Terus kalau gue lihat lagi dari yang lainnya. Kalau dari segi komandan. Untuk dari segi komandan itu seperti ini. Dia punya Minamoto dengan skillnya 5-1-1-1. Dan dia bermain Cavalry dengan persiapan aksesoris yang seperti ini. Oke. Inilah jadi faktor kenapa gue pengen banget ngebahas soal akun di KVK 1 ya. Tentunya karena power-nya bisa dibilang kurang. Dan dari segi pendukung lainnya juga kurang. Makanya gue tertarik buat ngebahas ini akun. Jadi buat kalian yang akunnya normal. Ya gue gak bisa bahas atau gue gak bisa review ya. Karena emang review dan recovery akun-akun yang di Logizon ini. Khusus buat akun-akun yang memang kurang aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau akunnya bagus atau gimana ya. Gue gak bisa review gitu. Karena gak ada yang bisa dibahas gitu kan. Terus untuk yang lainnya. Afflate-nya dengan skill 5-5-11. Ini udah good. Terus untuk yang lainnya untuk epic. Sekelas epic dia masih loandang level 60 ya. Tapi untuk aksesoris emang baru ada seperti ini doang. Dengan persentase buff-nya ya kayak begini. Pertahanan itu 12. HP-nya 4% dan attack-nya 5,5%. Kurang lebih itulah gambaran dari kondisi akunnya. Dan ini akun bukan ada di KD Rising Star. Mungkin gue bakal coba ngebahas juga. Kalau di posisi lo akun seperti ini. Ada baiknya gimana gitu ya. Tapi tentunya ini dari versi gue. Jadi kalau lo punya solusi lain. Silahkan tulis kolom komentar. Biar yang punya akun juga bisa baca. Dan juga tentunya bisa dapet masukan lebih ya. Jadi dia bisa milih deh. Mau ikutin gameplay yang mana. Kurang lebih seperti itu. Tapi kurang lebih seperti itu kondisi akunnya. Dan gue bakal coba bahas soal recovery-nya dari versi Logizone. Yang pertama pengen gue notice ada dari segi VIP-nya. Ini VIP masih tergolong cukup kecil coy. Untuk VIP ini masih tergolong cukup kecil banget. Karena biasanya sebelum KVK 1 itu yang F2P. Itu udah bisa ke VIP 10 biasanya. Tapi ini masih VIP 9. Dan untuk bisa naik ke VIP 10 juga butuh waktu yang lama nih. Karena butuh gemesnya banyak banget. Sekitar Rp63.000 tadi kan kita sempat ngecek. Ya agak kecil untuk dari segi VIP. Saran dari gue adalah ketika ada gemes nih. Kayak yang di tas-tas seperti ini. Ini dipakai aja. Nanti di event more than gemes di tanggal 18. Bisa all-in untuk ke VIP-nya. Biar bisa VIP level 10. Bagaimanapun juga VIP penting coy. Jadi gemes di all-in buat VIP dulu. Gak usah ke yang lain-lain. Ini untuk ke VIP aja. Gak usah ke kastil. Gak usah ke event-event aksesoris. Pokoknya kejar VIP point terlebih dahulu. Terus untuk dari segi power. Emang ini kecil juga ya. Di usia 71 hari. Dia masih 8,8. Kenapa gue bilang kecil? Karena konteksnya ini akun mau menyambut KVK. Dan biasanya ketika masuk map KVK tuh minimal banget harus 10 juta. Jadi ini masih tergolong cukup kurang menurut gue. Jadi ada baiknya nih untuk ningkatin power. Itu ya bisa digarap dari segi. Ya tentunya pasti dari segi bangunan sih. Ini kan lagi proses bangun juga nih. Dan di lain sisi juga ada baiknya aktif aja gitu. Aktif terus coba untuk bermigrasi nanti. Nanti gue bakal kasih solusi migrasinya. Karena jujur power segini agak kurang. Ya kalau dari segi speed up sih. Kalau kita lihat akun ini. Speed up juga dia gak terlalu banyak sih. Jadi ya pasti bakal agak sulit buat ningkatin power. Ya nanti solusi dari gue sih migrasi aja paling. Migrasi terus cari aliansi yang layak gitu. Atau cari aliansi yang bisa ngedongkrak. Atau bisa ningkatin power lu. Karena kan bukan di Rising Star ini. Dan ini akun juga ada di aliansi top 3. Yang notabene susah buat bersaing. Wajar sih kalau VIPnya kecil. Karena di aliansi juga aliansi kecil. Aliansi top 3. Jadi ya solusi dari gue sih pasti fix migrasi lah. Jangan stay disini. Kalau lo mau stay disini minimal masuk top 1. Kalau top 1 gak bisa. Ada baiknya coba untuk migrasi aja. Supaya power lu bisa keangkat. Karena jujur ya. Ningkatin power tuh bukan sistemnya. Bukan dikasih tutorial. Terus bisa dipraktekin sama semua orang. Ningkatin power tuh cuma dari speed up. Nah gue cuma bisa ngasih rekomendasi doang. Gimana cara biar dapet speed up banyak. Yaitu dengan cara lu migrasi. Cari KD atau cari aliansi. Yang bisa nampung lu masuk di aliansi top 1. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk ningkatin power tuh bertahap konsepnya. Bukan dikasih tutorial. Terus nanti. Wah langsung nih bisa ke 10 juta. Itu gak bisa. Tapi sistemnya kayak sistem efek butterfly lah. Dimulai dari hari ini. Besok. Ya bertahap gitu naiknya. Gak bisa langsung sekaligus. Kurang lebih gitu ya. Kalau di aliansi top 3 dengan power segini sih wajar. Karena dapet reward dari sini nih pasti dikit banget nih. Dapet reward dari sini dikit banget. Gak maksimal jadinya reward yang didapetin. Ini mau online 18 jam sehari pun. Pasti bakal sulit juga buat ningkatin power. Karena sumber buat ningkatin power dari speed upnya itu gak ada. Jadi ada baiknya nanti migrasi aja. Cari KD yang bisa nampung lu di aliansi top 1. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau untuk dari segi bangunan. Ada baiknya sih. Ini kan syarat buat ningkatin ke level 24. Kan butuh CG Workshop ya. Nah CG Workshop ini. Kalau gak salah. Untuk bisa naikin ke level 24. Ya ini harus ke 24 semua nih. Gak ada hubungannya sama rumah sakit. Gak ada hubungannya ya. Gak ada hubungannya sama Tevern dan lain sebagainya. Tevern mungkin ada hubungannya buat ningkatin pager. Ya buat ningkatin dinding ke level 23. Tapi ini juga gak ada hubungannya sama rumah sakit. Ada baiknya. Coba untuk fokus upgrade-nya. Sesuai dengan yang dibutuhin aja. Kalau butuhinnya upgrade CG. CG Workshop berarti ini difokusin aja nih. Ke Barak. Udah itu ke Archer. Pelan-pelan dinaikin. Kalau gak ada resource-nya. Ya jangan dicicil ke yang lain sih. Ada baiknya. Soalnya ini level 18-nya tinggi loh. Pake ininya. Pake apa? Pake resource-nya. Kalau emang biar gak nganggur. Ada baiknya diupdate buat yang gini-gini aja. Yang kecil-kecil. Yang gak makan banyak resource. Kalau emang gak mau nganggur bangunannya. Terus sembari nunggu resource-nya ada. Ya aktif macul. Terus upgrade yang kecil-kecil aja. Kalau rumah sakit tuh tinggi cuy. Ini rumah sakitnya tinggi nih. Tuh 4M4. Kerasa. Bakal boncos. Jadi ada baiknya sih. Nanti ke depannya. Ya fokusin dengan ini aja. Fokusin dengan ikatin CH. Karena jujur. Nanti di KVK 1 mulai nanti. Di pertengahan KVK tuh ada reward di Chronicles. Siapa yang CH-nya bisa 25. Nanti bakal dapet reward Gems 2000. Sama speed up 2 hari. Kalau gak salah. Kalau gue gak salah ya. Kalau salah koreksi aja. Sudah lama cuy gue. Jadi kalau lebih seperti ini. Ada baiknya fokus. Fokus untuk kejar Kastil 25 dulu. Yang gak dibutuhin buat naik ke CH. Itu gak usah difokusin. Kayak kan ini kan. 2, 3 ke 2, 4 kan butuh CG. Udah CG aja. Fokus dengan kesini. Jangan kemana-mana. Kurang lebih seperti itu dulu. Fokus dengan persyaratan ini aja. Ya. Kurang lebih gitu. Biar power juga bisa naik. Ningkatin CH itu tinggi loh. Ningkatin power yang 400 ribu nih. Memang durasinya agak lama. Tapi seenggaknya ada harapan buat naik. Kurang lebih gitu. CH fokus sih. Prioritas-prioritas. Karena di CH juga kita bisa pakai 200 ribu troops. Karena di akun MOCAVK kan. Makin tinggi CH kita. Kita juga makin banyak bisa bawa maksimal troopsnya. Nih. Capacity bisa 150 ribu. Jadi kalau kita battle bisa bawa 200 ribu full march. Troopsnya sih banyak. Tapi CHnya masih kecil. Jadi gak maksimal juga tuh yang bisa dibawa. Jadi baiknya fokus ke CH dulu. Terus. Kalau untuk yang lainnya. Kayak misalkan dari segi riset. Apa? Dari segi risetnya. Nah bentar. Untuk dari segi risetnya. Ini kan udah mau KVK. Nih akun nih. Udah mau KVK. Ya. Untuk saat ini sih gak apa-apa. Difokus di ekonomi dulu. Tapi kalau bisa. Ketika ini udah selesai. Ya. Back to riset war dulu. Nih open dulu. Yang namanya grow bug. Ini emang lama. Tapi harus di open. Supaya apa? Supaya tujuannya bisa upgrade yang di depan sini. Di depan sini lumayan kalau di upgrade. Bisa ningkatin attack dalam durasi waktu yang lebih singkat. Ini bisa ngasih attack. Ini bisa ngasih defense. Ini bisa ngasih HP. Dalam durasi singkat semua. Jadi ada back ini difokusin dulu. Ini di open juga deh. Ini di open dulu. Lumayan. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk yang trio mode di belakang. Di stop dulu aja kan. Konteksnya mau KVK kan. Ini di stop dulu. Fokus ke grow bug. Biasa fokus di depan sini. Ketika yang udah selesai semua. Udah agak berat. Udah agak sulit. Atau sudah agak lama waktunya. Bisa back ke yang di sini. Nih. Bisa back yang di sini. Ini juga belum level 24 kan. Dari akademinya. Nggak bisa di update lagi. Karena kondisi aula kota. Baik lagi. Makanya aula kota itu harus 25. Karena itu penting banget. Untuk aula kota ke 25. Itu penting banget. Untuk riset sih seperti itu. Dari versi gue. Untuk riset seperti itu. VIP udah gue bahas kemana. Nanti ngatin power. Nanti bahas kita bahas juga. Ada backnya migrasi kemana. Terus kalau untuk dari segi komandan. Ya untuk dari segi komandan sih. Kalau gue liat ya. Ini kayaknya dia bakal pake minamoto sih. Karena aksesorisnya. Udah di minamoto semua. Tapi gue gak tau dia bakal pake minamoto atau enggak. Cuman ada baiknya. Saran dari gue adalah. Minamoto dengan skill seperti ini. Jangan dipake. Minamoto kayak gini. Jangan dipake cuy. Ada baiknya minamoto ini. Cuma buat barbarian doang. Dia kalau pake buat battle. Susah dia. Mendingan kalau mau. Karena ini ada Pelagius ya. Mendingan Pelagius difokusin buat ke level 60. Ya. Buat ke level 60. Kalau misalkan. Kondisinya sekarang sih masih aman. Ya kan. Karena KVK masih lama nih. KVK-nya. Masih lagi ke day of season. Ada baiknya. Perbanyak guardian dan lain sebagainya. Pake Pelagius. Biar naik levelnya. Dan ketika nanti sudah mulai dirasa. Deket-deket mau open war. Dan Pelagiusnya belum level 60. Bisa dibantu dengan pake buku. Intinya Pelagius harus level 60. Kalau mau dipake battle. Karena Pelagius kalau enggak level 60. Itu enggak bisa dipake sama sekali. Commandant-commandant primary. Kalau enggak 60. Itu berat mau dipake. Karena kalah dari talent tree-nya. Bakal kalah dari talent tree sini. Jadi ada baiknya ya. Fokus pakai ke 60 dulu. Untuk Pelagius. Kurang lebih sih gitu. Untuk Akasori sih gue enggak bisa ngebahas ya. Karena kan masih KVK 1. Ya gue maklumin lah dengan Akasori seperti ini. Tapi kalau bisa jangan sampai kosongan kayak tadi. Ya ditempa aja. Kalau ada yang lain. Ini emang bener-bener enggak ada yang lain ya. Kalau emang enggak ada yang lain ya. Mau diapain. Tapi kan bisa belanja-belanja nih dari sini. Aduh sorry. Bisa belanja-belanja dari toko nih. Ini dibeliin aja nih. Yang kayak begini. Sama yang biru dibeliin. Udahnya biru ambil kampak. Yang ini ambil celananya. Biar enggak kosongan. Karena kan senjatanya masih kosong nih. Ini sendalnya udah oke nih celananya. Senjatanya ambil kampak aja. Lumayan attack 8%. Kalau emang masih enggak ada juga. Perbanyak beli yang biru. Pakai yang win sped enggak apa-apa. Biar full march speed. Ya kurang lebih sih gitu aja dari versi gue. Jangan dibuat kosong. Untuk KVK 1 sih gue juga enggak bisa banyak tuntutan untuk aksesoris ya. Karena akun gue juga di KVK 1 aksesorisnya abal-abal. Tapi ya. Coba diisi aja yang lainnya. Dengan cara beli yang kayak tadi. Yang beli di toko ini. Ini beli-beli gini aja. Biar enggak kosongan. Kurang lebih sih seperti itu. Terus nanti duetnya siapa untuk si Pelagius. Lo bisa duetin dengan si Atfleet. Atfleet segini udah bisa banget. Udah bisa banget untuk dipakai. Jadi Atfleet tuh enggak perlu ekspertis. Dan kalau duetnya dengan Atfleet. Diisinya dengan troops full cavalry aja. Enggak usah di mix. Enggak usah ngandelin skill keempatnya. Enggak usah ini. Enggak usah diambil. Ini memang fokus dengan full march aja. Full apa? Full kava gitu. Enggak usah kayak yang lain-lain. Kurang lebih gitu. Terus kalau lo tanya apakah bisa duetnya Pelagius dengan Minamoto. Jawabannya bisa. Tapi pasti bakal kurang. Kenapa? Karena Minamotonya single target. Dan itu ditambah Pelagiusnya single target juga. Jadi ada baiknya pakai Pelagius Atfleet aja. Kalau Pelagius Minamoto ya bisa. Tapi full single. Hasil nanti enggak maksimal. Kurang lebih sih seperti itu. Untuk dari segi troops sih. Gue enggak bisa banyak komentar. Karena troopsnya udah bagus. Udah banyak. Cuman yang gue notice sih. Dari segi VIP sama Aula Kota aja. Yang notargetnya masih level cukup kecil nih. Kurang lebih sih gitu ya. Untuk komandan gue udah gue bahas. Terus kalau untuk gemesnya dialokasikan buat ke VIP dulu deh. Jujur kalau misalkan kalian nih punya akun baru. Terus ngebet banget pakai gemes buat yang lain. Itu nanti deh mendingan. Nanti ketika konteksnya itu sudah VIP 12. Checkpoint awal tuh di VIP 12 dulu deh. Kalau emang lu rasa jenuhan orangnya bosenan. Minimal banget sampai VIP 12 dulu. Karena kalau dari sampai VIP 12 ya. Lebih enak gitu. Dapat golden headnya sehari dapet 2. Kurang lebih sih gitu ya. Kurang lebih sih gue seperti itu sih masukannya. Tapi so far ini akun yang gak terlalu prematur-prematur banget. Karena kan kurang 1,5 lagi nih untuk bisa naik ke 10 juta. Ya harusnya sih aman. Selama yang punya akun mau fokus dengan CHnya gak melebar kemana-mana. Harusnya sih aman. Harusnya bisa ngejar lah. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk kondisi akunnya. Apakah kalau gue punya kondisi akun kayak begini. Misalkan lu sama nih ya. Ada sama kondisi akunnya kayak begini. Dan lu tuh bener-bener terjebak di alliance top 3. Dan bukan racing star. Itu ada baiknya apakah gue stay atau migrasi ya. Gue sih merekomendasikan lu buat migrasi sih. Buat migrasi. Lu juga gak di alliance top 1 soalnya. Nih. Lu udah di alliance top 3. Susah banget buat berkembang. Minimal banget kalau gak di racing star masuk top 1. Kalau di racing star power segini masuk top 2. Gak apa-apa sih Kat. Solusi dari gue adalah. Ini kan KVKnya 2 versus 2 nih. Gue udah ngobrol sama yang punya akun. Dimana 3540 bakal berkoalisi dengan 37 nih. Terus lawannya 38 dengan 39. Nah ada baiknya. Coba lu ke 3540 dulu. Untuk ngobrol-ngobrol. Cari member-membernya. Yang bisa dicobong ngobrol. Entah itu alliance top 1 atau top 2. Coba lu diskusi dulu. Bisa gak masuk alliance top 2. Masuk alliance top 1 kayaknya gak bisa deh. Karena powernya agak kecil. Tapi dicoba dulu aja. Tanya. Bisa gak masuk alliance top 1. Kalau kata R4 yang gak bisa masuk alliance top 1. Coba chat R4 di alliance top 2 di racing star. Bisa gak masuk. Kalau kata mereka bisa. Migrasi ke racing star. Tapi kalau kata mereka. Wah gak bisa deh kayaknya. Karena powernya gak masuk. Lu bisa ke koalisinya. Kan mereka berkoalisi. Gue gak tau fixnya koalisi atau enggak. Tapi dari yang punya akun. Saat gue ngobrol. Katanya sih. 40 berkoalisi dengan 37. Karena mereka berkoalisi. Lu bisa ke 37 nya. Coba tanya. Open gak migrasi. Open apa. Top 1 nya open gak. Bisa gak masuk ke top 1. Kalau katanya bisa. Gas ke 72. Eh gas ke. Koalisinya yang di 73. Eh 37. Gas kesini. Karena kan koalisi. Sama-sama pasti bakal dapet menang. Bakal dapet menang KVK nih. Ada potensinya. Jadi lu gas kesini aja. Orang lebih gitu. Karena kalau steady alliance top 3. Gak susah mau bersaing. Migrasi aja kok. Ini masih aman. Mumpung belum matchmaking ya. Masih bisa kok ini migrasi tuh. Ini masih bisa. Kesini juga masih bisa tuh. Untuk ke satu benua masih bisa. Kalau beda benua udah gak bisa. Karena emang beda kan. Beda cakupannya. Jadi ya saran dari gue sih migrasi aja. Migrasinya ikut kedua tadi itu aja. Yang koalisi sama rising star. Kalau ke yang lainnya jangan. Bahwanya ini aku harus menang KVK sih. Biar bisa bersaing. Menang dan aktif di KVK. Satu-satunya buat nolong dari segi VIPnya. Yaitu harus menang dan aktif di KVK. Terus kalau untuk VIPnya sih. Ya harus perbanyak macul gem sih. Untuk bisa menangin. Untuk bisa bagusin VIPnya ya. Harus perbanyak macul gem. Gak ada solusi lain sih. Karena gue lihat disini dari segi. Speed up kan dia habis banget nih. Ya kurang lebih begitu lah. Untuk dari segi riset juga open T4 dulu deh. Itu penting soalnya. Open T4 itu penting. Pertama bisa ningkatin kualitas power lu. Memang T4 tuh gak akan kita upgrade ya. Gak akan kita buat. Tapi seenggaknya T4 tuh bisa ningkatin power lu. Mana riset nih. Sebentar. Bisa ningkatin power. Memang lama. Tapi bisa ningkatin power. 211. Bisa untuk nyukupin ke 10 juta. Supaya bisa masuk di aliansi top 1 di kerajaan lainnya nanti ketika migrasi. Udahnya lo bisa open disini. Nambah 4 ribu. Ini bentar nih. Ini nambah 5 ribu. Ini bentar juga. Lo bisa open yang disini. Itu jauh lebih ningkatin kualitas power. Apakah ini mau KVK kan? Jadi butuh damage nih dari segi risetnya. Biar sakit damage-nya. Kurang lebih ya gitu sih. Untuk pembahasan akun ini. Gue gak banyak bisa bahas untuk akun ini. Paling gue soal bahas soal power. Udahnya soal VIP. Dan juga sama dari segi migrasinya aja. Baik lagi ya. Untuk cara ningkatin powernya adalah dengan cara migrasi sih. Migrasi usahakan masuk aliansi top 1. Kalau gak top 2. Kalau di Racing Star top 2 it's okay lah. Kalau selain itu harus masuk top 1 cuy. Usahakan. Makanya sebelum izin migrasi ada baiknya. Coba berbenah dulu buat upgrade-upgrade yang dipentingin aja. Kurang lebih gitu. Sembari nunggu balesan daripada para-para R4-nya ya. Jadi kalau gitu gue komit undur diri. Gue rasa udah gue bahas semua sih soal disini ya. Udah gue bahas semua. Gue komit undur diri. Sampai ketemu di next video gue selanjutnya. Dan bye-bye semuanya. Sampai ketemu today. D negócio guenehmen aling.